Satu Kak Irfan yang ingin Kak Nabila perhatikan ke Zahra. Tadi karena melihat cuplikan tadi, salah satu komentar saya adalah pengaturan nafas. Sebelum Nadia Zahra memulai usahanya, ikhtiarnya untuk bisa masuk kembali ke Afisi Indonesia 2023, kita panggilkan dan sambut terlebih dahulu ini dia 6 orang tua dari 6 peserta yang melalui syafaat. Silahkan, wah tuh para orang tua juga saling kangen ya. Ada mamanya Abelino, ibunya Hanin, ibunya Risma, ayahnya Nadia Zahra, abinya Asma dan mamanya Ibam. Silahkan duduk. Oke, doakan yang terbaik para orang tua ya untuk anak-anak yang berjuang di sini. Saatnya kita bersama peserta pertama kita, Nadia Zahra. Nadia Zahra ini 11 tahun dari Malang, hafalannya 12 Juz Al-Quran. Sebelum kita mulai kita lihat dulu tayangan ketika Nadia Zahra harus pulang saat itu. Ini dia. Nadia Zahra 11 tahun Malang, 12 Juz. Sebenarnya ayatnya tidak begitu panjang, tapi karena pembagian nafasnya atau kurang teratur, jadi pas di akhir, bingung dia. Dewan Juri memutuskan, dia pulang. Dia adalah Nadia Zahra. Wah, semangat dong untuk Nadia Zahra. Tuh, ya. Jadi ingat lagi, momen itu sedih. Aduh. Tapi justru sedih itu berubah menjadi semangat ya. Lakukan yang terbaik. Dengan hafalan 12 Juz Al-Quran, ada beberapa surat yang menjadi pilihan. Pilihannya adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini ada gambar-gambar. Di balik gambar tersebut, ada nama surat. Pilih yang mana tuh, ada Al-Quran, bulan, bintang, burung, masjid, tentera, unta, awan, segala macam. Pilih. Gambar apa? Al-Quran. Al-Quran. Kita akan buka. Di balik Al-Quran ini ada surat apa? Al-Quran. Al-Tahrir. Hafal. Bacakan dari ayat 1 terus yang bagus sampai saya usian bilang cukup ya. Untuk Nadia Zahra dari Malang. Apakah kamu sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah. Nadia Zahra sudah siap. Silahkan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi yulimatuh harrim maa ahalallahu lak. Tabtadi marubat azwajik. Tabtadi marubat azimu. Al-Fatihah 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 Kita bilang kalau ada huruf debal, ikut guna ini ikut debal. Jadi tidak baca dengan debal. Terima kasih. Saya Hushan Jabal, komentar untuk Nabi. Dari Abi Amir bagaimana, Nabi? Silahkan. Nabi Amir membacakan surah At-Tahrir. Dibuka dengan ayat yang menggambarkan akhlak Rasulullah SAW. Akhlak yang lembut. Akhlak yang indah. Kecehatan Abi Amir untuk Nadia. Hari ini kamu di bab syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan. Jaga benar-benar kamu. Tadi suara kamu terlum melengking. Sehingga kamu tidak akan sanggup kalau kamu baca satu halaman, dua halaman tidak akan sanggup. Dengan suara seperti itu. Perbaiki tampilan kamu untuk suara kamu. Semuanya berkaitan. Terima kasih. Untuk Abi Amir dan juga Dewan Juri yang lainnya. Mudah-mudahan. Insya Allah kau rejeki kamu masuk ke babak musabak kau. Bisa menunjukkan lagi kemampuan kamu. Oke? Peluk orang tuanya. Alhamdulillah. Terima kasih ayah. Sudah. Sabar mendampingi juga. Terima kasih. Sini tepuk tangan. Gitu saja kok tugasnya. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nadia Zahra. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.